Dengan meningkatnya kecepatan perpindahan objek utama seperti barang, aset, dan orang yang selalu berubah informasinya seiring dengan perubahan data lokasi dan status setiap transaksi. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu atau bersinergi keterlibatan manusia untuk mendapatkan informasi dalam identifikasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem teknologi sebagai solusi. Perkembangan teknologi sekarang sudah bisa menjawab kebutuhan tersebut, ialah Real-Time Locating System atau RTLS menggunakan RFID pasif. Solusi dari ACS Group ini membantu menemukan lokasi barang atau aset tersebut tanpa kontak sehingga barang dapat dibantau secara otomatis berdasarkan checkpoint. Dengan teknologi ini, user dapat mengamati perpindahan aset atau barang mengenai lokasi dan status pemrosesan secara real-time dengan investasi yang relatif rendah. Dalam penerapan RTLS dengan teknologi RFID ini, ada beberapa komponen pendukung, yaitu yang pertama adalah tag RFID. Adalah tag yang tidak memiliki sumber daya dan menggunakan antena dan sirkuit terintegrasi atau IC. Reader mengirimkan gelombang radio yang memberi daya pada IC ketika berada dalam zona pembaca. Tag RFID ini ditempelkan pada checkpoint sehingga posisinya dapat dilacak atau dikelola. Kedua, RFID Reader. RFID antena yang dilatakan di depan forklift untuk membaca RFID pasif dari palet yang membawa barang. Delapan port vehicle RFID reader untuk membaca semua pasif baik di palet dan memberi informasi posisi forklift. Ketiga, RFID antena. Membaca dan mengirimkan sinyal posisi RFID grid. Keempat, vehicle computer rack untuk menerima perintah kerja dan cakupan pembacaan tag. Kelima, infrastruktur jaringan atau wireless AP yang berguna untuk menyebar informasi dari tag atau objek utama ke reader dengan sistem aplikasi RTLS. Keenam, sistem aplikasi RTLS berfungsi untuk mengelola, menganalisis dan mengeluarkan semua data yang diterima dari berbagai posisi tag. Dalam penerapannya, sejumlah RFID pasif tag akan dipasang di langit-langit gudang atau warehouse dengan konfigurasi menyerupai grid. Setiap tag RFID pasif ini berfungsi sebagai checkpoint area untuk mengidentifikasi di mana letak aset atau barang yang berpindah-pindah. Pertama, registrasi. Hal pertama yang dilakukan ialah meregistrasi semua RFID tag pasif, baik itu RFID untuk informasi pergerakan forklift grid dan RFID untuk palet untuk penamaan. Nama pada tag dapat diganti atau digunakan berkali-kali sesuai kebutuhan. Kedua, proses inbound. Forklift yang sudah dilengkapi RFID reader saat memasuki warehouse akan melewati pintu atau terbaca masuk sebagai checkpoint sambil membawa aset atau barang untuk memulai proses operasional. Operator forklift akan memulai pekerjaannya untuk memasukkan barang atau aset yang sesuai dengan perintah yang tertera pada PC monitor kemudian meletakkannya sesuai dengan raknya dan secara otomatis semua data tag yang terbaca oleh reader akan terkirim melalui wireless AP. Ketiga, proses foot away. Pada proses ini operator forklift akan memindahkan aset atau barang sesuai petunjuk yang tertera pada monitor. Barang-barang yang sudah dilengkapi oleh tag RFID tersebut akan dipindahkan dari grid yang berada di checkpoint 1 ke rak yang berada di checkpoint 4. Keempat, dashboard mapping. Manager gudang secara online dapat memantau posisi tag RFID pada barang dengan mengacu pada grid tag RFID pasif yang sama-sama akan mengirimkan sinyal melalui antena ke aplikasi RTLS secara real-time. Pergerakan forklift ketika membawa aset atau barang akan terbaca saat menjauhi checkpoint 1 dan mendekati ke checkpoint 4 yang dituju sehingga posisi barang dapat diketahuinya. Inilah contoh kegiatan operasional real-time locating system atau RTLS dengan pasif RFID tag yang sudah kita paparkan bahwa semua kegiatan dapat terpantau dalam setiap waktu. Berikut manfaat dalam operasional. Productivity Peningkatan kegiatan operasional dengan proses yang lebih efisien dalam monitoring dan manajemen aset atau barang secara baik. Traceability Dapat memonitoring inventaris, forklift, peralatan, pekerja, dan pergerakan aset secara real-time. Access stock Dapat mengetahui jumlah aset atau barang yang ready, kosong, cukup, kurang, atau lebih. Lifecycle monitoring Masa kerja dari inventaris, RFID, reader, antena, forklift, peralatan dapat direview performance kerjanya, termasuk kapan dilakukan maintenance. Competitive advantage Operasi yang lebih efisien, pengurangan biaya, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan penawaran dinamis baru kepada pelanggan memastikan keunggulan kompetitif bagi sebagian besar pengadopsi awal sistem RTLS. Solusi RTLS ini sangat cocok untuk cross-industri, supply chain, industri produksi, retail, atau e-commerce. Bila Anda tertarik dan ingin menerapkan solusi ini, Anda dapat menghubungi kami ACS Group sebagai pelopor auto-identifikasi dan pemimpin di bidang sistem barcode sejak tahun 1991.